Mirsa banjir setinggi 1,5 meter merendam dua kecamatan di Pandegelang, Banten. Selain curah hujan tinggi, penyebab banjir juga diduga akibat air kiriman dari daerah lain. Ratusan rumah warga di dua kecamatan di Pandegelang, Banten terendam banjir. Salah satunya di kecamatan Labuan, ketinggian banjir bertambah sejak Sabtu pukul 4 pagi. Banjir mencapai 1,5 meter membuat aktivitas warga terganggu karena permukiman tidak dapat diakses kendaraan. Sejumlah warga bertahan di rumah telah memindahkan barang berharga milik mereka ke lantai dua rumah mereka. Khawatir banjir meluas, warga berharap Mk Pandegelang memberikan bantuan makanan dan perahu karet untuk evakuasi. Bendungan banjir biru, soalnya ada sungai di dekat perumahan kami, sungai tidak meluak. Ini datangnya dari parit yang datang dari desa Banyu Biru, masih kecamatan Labuan juga. Jadi dimungkinkan sungai Ciputan Agung tidak banjir, tapi sungai Cisanggoma dicaringin saat ini sedang banjir. Dua kecamatan di Pandegelang dikenal sebagai wilayah rawan banjir. Kali ini banjir pertama kali terjadi setelah 4 tahun terakhir wilayah ini tidak terendam banjir. Warga menduga selain faktor curang hujan tinggi, banjir juga disebabkan air kiriman dari daerah lain. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan.